Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gria Farm, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat Sore hari ini saya kembali berkunjung Di kebun sahabat saya Pak Kasno Kebun jambu kristal Ini karena pemiliknya adalah petani modern ya Milenial Kebunnya dipagar besi nih Saya bukannya Nah ada pagar besinya Nah kita lanjut Nah ini pohon jambu kristalnya Jambu bangkok Oh ya jadi ada jambu bangkok dan jambu kristal Hmm Ini luas 3 per 4 hektare Lebih kurang Tanamannya lebih rapat ini ya Lebih Tenggara ini Pak Ini 3x4 Oh 3x4 Ini cuma muat 500 500 batang 525 525 Sebagian jambu kristal Sebagian jambu bangkok Ada juga Pohon papayanya juga Pohon apa? Pohon papayanya juga Ada yang kecil Nah ini jambu bangkok ini Jambu bangkok Mengukur 70% 80% itu Paham ya Sudah yang biasa ya Kalau saya melihat ini sudah Sudah masa ini Ini bangkok Kalau yang kristal Pak jadi telat Nah itu ada yang busuk ya Ya rata busuk Pak Kalau ini kristal Pak Ini kristal Ini jambu kristal Lebih kecil Jambu kristal juga Tetap harus dibungkus ya Pak Tetap harus dibungkus Supaya mulus ya Iya mulus Kalau nggak dibungkus Dia keluar bintik-bintik Bintik-bintik hitam Nggak ada harga jatuhnya Nggak ditambung Busuk ya Ini yang kristal Jambu bangkoknya Jambu bangkoknya Boso Pak Jadi Nah iya itu ya Iya kemarin Penyemprotannya kurang Pak Nah kok ini Itu bangkok Pak Busuk Pak Sambil busuk Aturan ini Busung unduh Busung Terlalu tua Bukan Kemarin Semprot Waktu pertama Ini juga Misalnya juga ya Busuk Busuk buah apa Lalat buah Sudah sudah dibungkus ya Sebelumnya ya Terlambat ya Sebelum terlambat Ini menjadi pelajaran Teman-teman Waktunya Munduh Tapi karena terlambat Saat pembungkusan Yang terjadi Terlambat laun Dia besar Besar-besar-besar Tapi Busuk Akhirnya gak bisa Dikonsumsi Sayang sebenarnya Iya Ini barengannya ini Pak Jarak Tiga Kali Kali Empat Kesananya Kalau untuk Pemupuk kan sama ini Pak Sama saja ya Urea Banyakkan Urea Urea untuk Untuk pupuk kimianya Untuk Pupuk organiknya sama Seperti dikasih Tai kambing sama Sekam padi Sekam padi Sekam padi diolah dulu atau Enggak langsung aja Panan padi Apa Apa Damen ya Pak Oh itu Bukan sekam Bukan Iya 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 Tatang padi Tatang padi Sebarin aja Bawah-bawahnya Itu kandungan urea Itu tinggi Kandungan N juga Gimana terat pembungkusan Ini Pak Jadi udah Terlambat pembungkusan Harusnya Harusnya pas segini Seperti dulu Baru dibungkus Oh segini Sudah dibungkus Pas dari segini Ukuran segini Dibersihkan Disemprot Sudah dibungkus Oh saya pikir Sudah besar Baru dibungkus Enggak Enggak Ada yang Bisa dipetik Yang sudah Yang sudah dipetik Sudah Sudah Konsumsi Kayang banget Pak Sudah makan Banyak Sudah kemakan Anur alat buah Jangan yuk Batiara Bersok kate Bosok kate Ini yang Yang merawat Pak Kasalo sendiri Atau ada Sendiri Pak Cuman dibantu Dengan tenaga Dengan tenaga Ini lupa Ini api Cuman bosok Ini ukurannya Setengah kilo Lebih Hampir Satu kilo 8 oon 9 oon Sebesar ini Tapi terlambat Tapi masih bisa dikonsumsi Ini nanti kita bawa saja Coba kita lihat ya Enggak bapak Bersama saya Busuk buah juga Coba dipotong seperti apa nih Pak Dalamnya Dalamnya Coba dipotong Bersama saya Bismillah Itu sudah bersebut Bayang Ini juga telat penyemprotan sih Pak Jadi ya Ketelnya Bosok Ini kristal Harus telatan banget ya Ini tenang pak Ini taruh lah Ini buah awal Ini pak Buah yang berikutnya Ini jangan sampai terjadi Kadang-kadang Gak kebahagia Waktu ini loh pak Ini orang tua banget Yang utama Yang utama Mengajar Kemudian Baru yang kedua Di sini Di kebun Jadi Yang nak tirikan Ini kebunnya ini Jadi Pembungkusannya Penyemprotannya Kurang Siapa yang bosok Menang Artamek Kok sudah bosok Kebun Ini Barangannya Oh iya Oh iya Ini mas Kita metik yang bagus Mas Air Cukup banyak Ini kristal ya Kristal pak Ini sudah Busu gak pak Enggak Oh tapi Bolong-bolong Iya Bolong-bolong Dalamnya busuk pak Rata-rata Bolong Masya Allah Tidak Bersama Lera Bosok pak Nah Masya Allah Sudah bisa dikonsumsi Ini Bersama 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 Oke Oh, yang sudah terlanjur, apa boleh dibuat? Ini kristal juga bisa satu biji bisa setengah kilo juga, Pak, ya? Enggak. Kalau kristal, satu biji itu sekilonya empat lima, Pak. Ini kristal, bukan? Kristal. Kristal, ya? Tapi ini hampir setengah kilo. Ya, ini yang super. Tapi busuk, Pak. Sudah busuk, lho. Yuk, lanjut. Ini berapa batang tadi, Pak, semuanya? Ini 525, Pak. 500 batang. Ini usia berapa? Ini usia 18 bulan. Usia 18 bulan. Memang normal, ya? Untuk buah, harusnya di usia itu sudah bisa dipanang, ya, Pak? Bisa. Tapi sayangnya, saya lagi adalah telat pembungkusan. Nah, sebesar-besar ini mulai dibungkus, sebagian sudah terlalu besar. Sehingga keduluan lalat buah nempel. Ada satu-dua batang papaya. Iya, keduluan lalat buah. Bang, Pak. Kalau dilihat dari tanahnya subur sekali memang ini. Lebih subur ini kalau kamu, Pak. Mau, Pak. Berada di kubuk lantai dua, Pak Kasno. Lantai dua. Di bawahnya, ada lantai atas. Ada gudang. Cukup menarik, ya. Dan bahkan ini yang lebih menarik lagi. Sini, Mas. Pengairan air bersih. Ini, Mas. Ini ada catatan. Untuk panen pertama. Pemupukan. Misalnya, kan. Satu ton. Harga. Berapa harganya? Rp3.500. Harga Rp3.500. Sama dengan beberapa. Ini luar biasa, nih. Karena Pak Guru, ya. Yang berkebun, jadi tertata dengan baik administrasinya. Dari 500 batang ini. Potensinya kalau yang sudah nanam, Pak. Potensi yang sudah nanam itu. Perbatang itu kemarin, Pak. Ada teman itu. Potensinya setiap batang itu ngambil satu kilo, dua kilo. Satu kilo, dua kilo setiap panen. Setiap 12 hari. Setiap 12 hari. Minimal dua biji, Pak. Iya. Ini kita hitung-hitungan, ya. Supaya menarik. 500 batang. Dua kilo. Bisa dua kilo. Dua kilo. Berarti satu ton. Selama 12 hari. Harganya? Rp3.500. Rp3.500. Berarti Rp3.500 kali seribu kilo. Rp3.500.000.000.000.000.000 selama 12 hari. Rp3.500.000.000.000.000.000.000, dikalikan 2 lah. Dia anggap saja satu bulan dua kali lah. Dia anggap saja satu bulan dua kali. Berarti potensinya bisa Rp7.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Iya, nanti ada personalnya tentunya. Tapi itu sudah gaji ASN golongan empat itu, Pak. Dan ini kan hanya kerja sampingan, bukan kerja yang utama. Yang utama kita sebagai abdu negara, sebagai seorang guru. Sampingannya ketika sore hari, setelah pulang dari sekolah, di hari libur, kekebun. Ya, insya Allah juga, badan sehat. Bersatu dengan alam. Tapi ini menjadi pelajaran, karena buah ini kan terus menerus. Ini menjadi pelajaran ketika buah-buah pertama ini terlambat pembungkusan untuk yang berikutnya. Semoga tidak terjadi. Lebih baik ngupah, Pak, mungkin. Kita ngupah semua. Ngupah semua untuk yang bungkusnya ini. Lebaran pas lebaran, Pak. Pas lebaran. Terus pada lebaran, tak semprot. Ya, waktunya kesuen. Lebaran. Atau ini, Pak, pembungkusan ini, seperti ini, berpengaruh enggak? Ini kan posisinya di atas, Pak, ya? Jadi air masuk ini. Air masuk di sini jadi mungkin lembab. Ada jamur, ada segala macam ya. Kemudian dia, airnya begitu besar, dia membusuk. Kalau misalnya dibalik, bisa enggak? Gak bisa, Pak. Udah dibolongin seperti itu. Ini kan bolong plastiknya, Pak. Oh, dibawahnya dibolongin? Ini bolongin ini udah diguncil. Oh, sudah artinya air kebuang. Iya, kebuang otomatis. Karena selamanya yang dipretekkan seperti ini, Pak. Oh, begitu. Semua pembusan jambu seperti ini. Bahkan itu yang praktek di YouTube. Mau, Kak Kruwes, Tok Kertasi, tinggal nali. Mau, ini kan di-stablos, Kak, bingung. Maka merot. Sudah benar lah sebenarnya. SOP-nya sudah benar, ya. Cuman tadi itu memang masalahnya penyemprotan, terlambat. Yang gerusak-gerusak ini, setelah minimal satu jempol kaki, Pak. Gede, ya. Ini sudah terlambat. Ini sudah banyak penyakit. Sudah banyak penyakit. Pantesan saja kebun itu ada satu batang. Kok jelek amat, ya, juga pernah tak bukus-bunkus, ya. Kok yang dijual itu mulus-mulus. Iya, sudah banyak penyakit. Coba nanti yang berikutnya tak bukus. Habis sudah dengan bungkus semprot. Tak punya ilmunya. Kenapa? Sebelum bungkus semprot dulu. Oh, disemprot dengan? Ya, insect. 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 Apa marknya? Masing-masing ada krowon, starpan, ataupun fastluck bisa semua. Yang penting berwujud insect. Ya, namanya bertani itu memang harus gigih, Pak, ya. Jangan gampang mundur, ada penyakit, kemudian terus lemes, nggak mau lagi ngurus. Ini yang pertama, ini kan baru buah pertama. Untuk yang berikut-berikutnya masih terus menerus. Dan ini usianya kan bisa sampai 30 tahun, bahkan bisa lebih tergantung pengurusan, Pak. Ini karena diranting, jadi nggak mungkin tinggi. Betul. Kalau yang keren bahasa di para petani milenial itu diranting itu pruning. Di pruning. Benar-benar di pruning, Pak. Ini Pak Kasona ini merokok bukan karena beliau seorang perokok. Tapi untuk menghilangin nyamuk, banyak banget. Ini kameramen juga sudah penuh mukanya dengan gigitan nyamuk. Tapi dengan saya takut nyamuk. Tapi dengan saya nggak mencung, Pak. Masih itu orang kota, kota raja. Baik, mungkin begitu saja, teman-teman. Kemudian, akhir dari kunjungan kita di kebun Pak Kasona, kebun jambu. Campur-campur. Campur-campur. Jambu batu bangkok sama kristal. Allah kita doakan ada keberkahan. Amin. Pak Kasona tetap sehat. Dan terima kasih banyak telah menyambut kami dengan baik. Tujuan utamanya adalah bagaimana semua warga, masyarakat, jangan malas-malas untuk bertani. Pupuk ternyata nggak harus pupuk kimia, Pak. Dari bekas batang padi, orang panen itu sebagian itu bahkan dibuang. Itu bisa dimanfaatkan. Karena kandungan nitrogennya cukup banyak. Terus pupuk kandang juga bisa dimanfaatkan dengan fermentasi yang cukup sebentar, hanya 15 hari tadi, sudah masak. Nggak harus tergantung dengan pupuk kimia. Saya rasa itu saja, teman-teman. Semoga konten sini bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan kunjungan-kunjungan ke perkebunan-perkebunan yang lain yang ada di Kabupaten Tanggamus. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.